Tribunas kita ke Maluku Tenggara, 20 tim siap berlaga di Festival Lomba Dayung Perahu Naga Ohoi Satean. Warga Ohoi Satean, Kecematan Kekicil, Kaupaten Maluku Tenggara, menggelar Festival Lomba Dayung Perahu Naga, memperingati Hari Sumpah Pemuda, Sabtu 28 Oktober 2023. Sebanyak 20 tim dari wilayah di Kekicil ikut meramaikan perlombaan. Di antaranya Ohoi Satean yang memboyong 7 regu, debut 1 regu, ngayup 1 regu, letman 1 regu. Berkesempatan membuka perlombaan, Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun memastikan perlombaan Dayung Perahu Naga bakal dijadikan kegiatan tahunan. Dengan begitu tidak hanya potensi wisata yang tergarap, pengembangan olahraga air juga tersentuh. Untuk itu diharapkan KONI Maluku bisa mendukung event tersebut. Harapan yang sama dilengkapkan Kepala Ohoi Satean, Joseph Renyaan. Dengan menjadikan Ohoi Satean sebagai pusat olahraga, Dayung di Kabupaten berjuluk Aini Ain. Lanjutnya dia mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah, Kabupaten Maluku Tenggara. Lomba Dayung Perahu Naga berlangsung selama dua hari terhitung Sabtu 28 Oktober hingga Minggu 29 Oktober 2023. Ruter lomba sejauh 1,5 km. Pantai Ohoi Satean, Ohoi lahir dan berakhir di kawasan wisata Elomel Beach. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.